selamat suri ada laporan kemudian kami akan melakukan penangkapan kepada bapak sepas sepas apa namanya bapak sepas panagian pengaribuan kami minta kerjasamanya pak sepas untuk datang ke Pola Jakarta Pusat semuanya diam tunggu-tunggu saya telepon dulu apa saya pakai bajunya sepatunya pakai dulu kita pergi tolong ID pengaribuan dalam perangkat karena ada kasus pemerataan jadi ini barang bukti yang ada kita mau amaskan tolong disaksikan ya nanti dalam perangkat penyitaannya maupun penangkapannya ya oke ya oke terima kasih pak silahkan iya iya panggil itu nyayang yang kakinya Pak Topik Pak Topik iyalah ini iya pak 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 hai 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 baik jadi baik saudara-saudaraku saya ingat ini orang sebelum lanjut yang ber-subscribe-subscribe dulu kawan Hai ini saya ingat dulu karena ada videonya yang pernah saya unggah juga pada saat dia masuk malam-malam ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan malam-malam ya pakai celana pendek hai 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 dan sekarang tertangkap karena diduga Hai kasus pemerasan bahkan terhadap aparat Hai weh Hai ada yang ingat nggak ini videonya yang viral yang yang lagi nonton Hai jadi dulu saya senang dengan eh saya pernah mengikuti sedikit ini tiktoknya Hai oh bergerak ya LSM yang bergerak di antikorupsi Hai wah saya bangga saya senang baik ini satu server sama saya ini karena saya juga ini antikoruptor Hai senang Hai Hai ya saya bangga waktu itu Hai tapi saya mulai melihat pada saat etika bertamu ke kantor polisi dengan celana pendek mulai saya kurang simpatik ya Hai nah ternyata sekarang malah tertangkap karena kasus pemerasan Hai saya tidak tahu ini unuh hukumnya Hai seperti apa yang jelas sudah ditangkap sama polisi oleh Hai ini polisi polisi Metro Jaya ini itu tadi yang langsung dipimpin oleh kasat dresskrimnya ya Hai kasat reskrim Polres Metro Jakarta Pusat ya jadi ini ditangkap oleh Hai polres ya anggota reskrim apa reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Hai Kepada saudara-saudara semuanya yang bergerak di Hai eh LSM seperti di PT ini kan ada lebih hanya juga eh lebih HP Taya ada dia juga LSM nah ini adalah suatu pelajaran kawan Hai ya Hai karena jika Hai jika ada LSM yang melakukan suatu pemerasan dan terbukti dan dilaporkan ya ini Hai ini hasilnya Hai pasti ditangkap kalau sudah ada masuk laporan bahwa ada pemerasan jadi saya ingatkan rekan-rekan yang kebetulan bergerak di ee jalur LSM Hai tetap bergerak sesuai visi misi jangan sampai terlibat ada seperti pemerasan seperti yang diduga pemerasan yang dilakukan oleh salah seorang ketua LSM seperti ini hai 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 jangan sampai masyarakat mulia kita ini tujuannya mulia tapi pelaksanaannya tidak mulia akhirnya tertangkap Hai nanti kita lihat hasilnya seperti apa yang jelas ini sebuah pelajaran Hai ya bagi saudara-saudara rekan-rekan yang sedang bergerak di perjuangan di bidang LSM Hai ya jangan sekali-sekali ada pemerasan karena kalau itu terjadi dan ada laporan nah nasibnya sama dengan dengan salah seorang kutu LSM ini ditangkap sama polisi Hai tangkapkan ada laporan Hai ditangkap oleh Hai Polres Metro Jakarta Pusat Hai ya kan Hai ini semakin banyak aja nih kejadian-kejadian begini nah silakan bagi warga masyarakat yang ada di di daerah manapun jika ada yang merasa di rugikan atau diperas oleh salah seorang oknum LSM jangan ragu lapor ke polisi karena LSM itu sebenarnya itu sebagai lembah dan suadah masyarakat itu untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan bisa dibantu kayak ini LSM yang ada di kalau ada keluhan masyarakat keluhan warga ada masalah hukum yang tidak bisa selesai itu dibantu nah ya dibantu tapi kalau sudah ada mulai ada pemerasan LSM manapun ada oknum-oknum seperti itu silahkan ya warga laporkan ke laporan setempat pasti akan ditindaklanjuti ya karena tidak boleh ya ada pemerasan-pemerasan apa semuanya nah ini saja kawan mudah-mudahan saudara-saudara rekan-rekan yang ada di bergerak perjuangan di LSM menjadikan ini sebuah pelajaran bahwa jangan sampai terlibat dalam suatu kasus pemerasan endinya pasti ditangkap sama polisi itu sudah pasti ini saja kawan terima kasih mudah-mudahan ini ada hikmahnya semuanya ini ya terima kasih juga kepada pak polisi yang memendekarkan laporan warga yang dirugikan atau siapapun ya yang laporan jadi ya begini-beginilah ya dulu pernah viral eh pernah viral tagar percuma lapor polisi eh siapa yang bilang itu salah itu harusnya itu tagar lapor polisi seperti itu ya nyatanya kalau ini gak ada laporan polisi eh pemerasan nanti tuh ya semoga ke depan tidak ada lagi rekan-rekan yang berbuat seperti ini ya sampai ketangkaplah malu kita ini itu saja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati